Kisah para pendekar Pulau S, Jilib 34. Begitu melihat nona yang direbohkannya itu dipondong dengan amat mesranya oleh Cheng Leong, Teg Chiang menjadi marah sekali. Dia yang merobohkan, pemuda ingusan itu yang menikmati hasilnya sedangkan diadaan gurunya terluka oleh orang tua gadis itu. Cheng Leong, dia milikku, lekas berikan kepadaku kata Teg Chiang sambil menyerang ke depan, menubruk dan hendak merampas tubuh Bieng dari pondongan Cheng Leong. Namun dengan sigapnya Cheng Leong meloncat dan menghindarkan tubrukan Teg Chiang. Berikan sandra ini kepadaku Jai Hwe Asyawoke juga berteriak dan kakek cabul ini menubruk pula ke depan. Cheng Leong terkejut dan kembali dia melompat ke kiri untuk mengelak. Kini guru dan murid itu menghadapinya dari kanan kiri dengan sikap mengancam. Cheng Leong menjadi bingung. Melawan mereka dia tidak takut sama sekali. Namun kalau kedua lengannya memondong tubuh bingung, bagaimana dia akan mampu melawan mereka yang liha itu? Dan menurunkan dulu tubuh bingung lalu menghadapi mereka, dia khawatir kalau-kalau salah seorang di antara mereka akan merampas dan mencelakai darah itu. Dia sudah mengenal watak mereka yang cabul dan jahat. Perlahan dulu tiba-tiba Hek Imo Ong melangkah maju menghadapi guru dan murid itu. Cheng Leong melihat betapa gerakan gurunya ini amat lemah, bahkan wajah gurunya pucat sekali. Napasnya juga memburu tanda bahwa gurunya itu pun terluka, mungkin lebih parah daripada luka yang diderita oleh guru dan murid cabul itu. Dan memang sesungguhnya begitulah. Luka dalam yang diderita oleh Hek Imo Ong paling parah. Akan tetapi, melihat muridnya diancam oleh kedua orang itu, Hek Imo Ong menjadi marah dan membelanya. Melihat Hek Imo Ong maju, Jai Hwe Asya Woke dan muridnya menjadi marah. Mereka kini tidak merasa takut lagi karena mereka berdua maklum bahwa iblis tua itu telah menderita luka yang lebih parah daripada mereka. Mo Ong, Sandra ini harus kutawan untuk memaksa ibunya tunduk kepadaku katanya. Aku yang tadi merobohkannya, maka akulah yang berhak memilikinya kata pula Tek Chiang. Hek Imo Ong mengerutkan alisnya dan sepasang matanya mengeluarkan sinar berkilat. Sya Woke, kalau muridku tidak membolahkannya, berarti aku pun tidak membolahkan kalian merampas gadis ini. Pergilah dan jangan ganggu kami lagi. Akan tetapi, sekali ini Jai Hwe Asya Woke dan muridnya tidak mau mentaati perintah kakek iblis itu. Mereka melawan bukan hanya karena ingin memiliki gadis itu, melainkan terutama sekali mengingat akan keselamatan mereka sendiri. Setelah mereka dihajar oleh suami istri dari istana Hong Sim Kaipang, mereka menjadi gentar sekali. Kalau suami istri itu mengetahui bahwa putri mereka terculik, apalagi terkena pukulan Jai Hwe Asya Woke, tentu mereka berdua akan melakukan pengejaran dan celakalah kalau sampai suami istri itu dapat mengejar atau menyusul. Maka, gadis itu harus mereka kuasai untuk dijadikan sandra kalau-kalau orang tua gadis itu dapat menyusul mereka. Inilah sebabnya mengapa mereka berkeras hendak merampas dieng dari tangan Cheng Leong. Moong, kami sama sekali tidak ingin mengganggumu, akan tetapi muridmulah yang merusak rencana kita. Kalau tadi diadatan membantu, tentu keadaan kita lebih kuat dan belum tentu kita kalah. Dan sekarang gadis itu dirobohkan oleh muridku, maka kami berdualah yang berhak memilikinya. Serahkan gadis itu kepada kami dan kami akan pergi dan tidak akan mengganggumu lagi, kata Jai Hwe Asya Woke sambil memandang dengan matu disipitkan. Sekan, berani engkau menentangku, manusia rendah? Hek Imu Ong marah sekali dan tubuhnya bergerak ke depan, tangannya membentuk cakar menyambar ke arah ubun-ubun kepala Jai Hwe Asya Woke. Hebat sekali serangan dengan ilmu Chau An Kut Chi ini, akan tetapi Jai Hwe Asya Woke yang sudah tahu akan kelihayan lawan, cepat meloncat ke belakang, kemudian bersama muridnya dia maju membalas dan mengeroyok Hek Imu Ong. Hek Imu Ong sudah terluka parah oleh pukulan suling dari Kam Hang tadi. Dadanya terasa sesak dan napasnya memburu, akan tetapi dia adalah seorang datuk sesat yang lihai sekali. Biarpun sudah terluka parah, dia menghadapi dua orang pengeroyoknya dengan gagah. Apalagi keadaan Jai Hwe Asya Woke dan muridnya juga sudah terluka, walaupun tidak separah luka yang diderita Hek Imu Ong namun setidaknya mengurangi kekuatan mereka. Dan oleh karena dikeroyok dua, Hek Imu Ong terkena pukulan Jai Hwe Asya Woke yang menggunakan ilmu Kiam Chi. Jari tangan yang tajam seperti pedang itu menyerempet lambungnya, merobek baju dan kulit lambung sehingga mengeluarkan darah dan pada saat itu juga, hantaman tangan Teg Chiang yang disertai tenaga Hwe Yang Sin Chiang mengenai punggung kakek iblis itu. Duh! Hek Imu Ong terpelanting roboh. Melihat ini, giranglah hati Jai Hwe Asya Woke. Kakek iblis ini harus ditewaskan dulu, baru dengan mudah muridnya akan dapat mereka hadapi dan merampas gadis itu. Ia pun menuruk ke bawah, hendak menghabisi nyawa Hek Imu Ong dengan Kiam Chi. Akan tetapi, pada saat itu, tiba-tiba saja Hek Imu Ong mengeluarkan bentakan nyaring sekali. Diam kau! Dibentak dengan kekuatan sihir ini, seketika Jai Hwe Asya Woke terdiam dan tubuhnya seperti menjadi kaku. Pengaruh bentakan itu hebat sekali dan biarpun hanya beberapa detik dia berhenti, Sudah cukup bagi Hek Imu Ong untuk melontarkan serangannya. Jari tangan kirinya mencengkeram, lalu terdengar suara berbeletok ketika jari-jari tangan itu terhunjam ke dalam kepala Jai Hwe Asya Woke. Penjahat cabul ini menjerit mengerikan, tubuhnya terjengkang roboh dan dari kepala yang berlubang-lubang itu mengalir keluar darah bercampur otak. Melihat ini, wajah teks yang menjadi pucat sekali, matanya terbelalak dan tanpa menoleh lagi ke arah mayat gurunya, pemuda pengecut ini pun sudah meloncat jauh dan melarikan diri tunggang-langgang. Hek Imu Ong bangkit berdiri, terhuyung-huyung dan dari mulutnya dia muntahkan darah segar. Kiranya tenaga yang diperas dalam perkelahian itu, apalagi akibat pukulan-pukulan lawan, membuat luka yang dideritanya semakin parah. Dia pun cepat-cepat menjatuhkan dirinya, duduk bersilat dan mengatur pernapasan. Ceng Leong menurunkan tubuh Bieng. Setelah Jai Hwe Asya Woke tewas dan kini tinggal Teg Chiang yang juga sudah melarikan diri, dia tidak khawatir lagi menurunkan darah itu. Andai kata Teg Chiang datang lagi, dia dapat menghadapinya tanpa mengkhawatirkan keadaan Bieng. Kemudian Ceng Leong menghampiri gurunya yang duduk mengatur pernapasan. Tadi dia tidak membantu Hek Imu Ong karena melihat bahwa gurunya belum perlu dibantu. Ketika gurunya terjatuh, dia pun sudah tahu bahwa jatuhnya kakek itu setengah disengaja untuk memancing lawan dan ternyata akalnya itu berhasil. Akan tetapi dia pun tahu bahwa luka di dalam tubuh gurunya semakin hebat. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, Ceng Leong bersilah di depan gurunya, menempelkan kedua tangannya di dada dan pundak, lalu dia pun mengerahkan singkangnya untuk membantu gurunya. Ketika Hek Imu Ong merasa ada saluran hawa panas memasuki tubuhnya, dia membuka matanya dan melihat betapa muridnya yang membantunya, dia pun tersenyum lebar dengan wajah berseri gembira. Heheh, manusia macam Mung Peng itu berani melawan aku? Hah, dia bosan hidup katanya terengah-engah. Mo Ong, engkau tenanglah dan beristirahatlah. Biarkan aku membantumu meringankan penderitaanmu, kata Ceng Leong dengan halus. Kakek itu terdiam dan beberapa lamanya mereka duduk bersilah berhadapan dan Ceng Leong membantu gurunya dengan penuh ketekunan. Bik Eng melihat semua itu dengan sinar mata penuh keheranan. Jelas bahwa Ceng Leong bukan orang jahat, akan tetapi bagaimana seorang pemuda seperti ini bisa menjadi murid datuk sesat yang demikian mengerikan seperti Hek Imu Ong? Akhirnya Hek Imu Ong berkata, cukup untuk sementara ini. Ceng Leong, lekas bawa aku pergi dari sini di dalam ucapan itu terkandung rasa gentar. Akan tetapi, aku ingin membawa nona kam kepada orang tuanya supaya dia dapat memperoleh pengobatan, Ceng Leong membantah. Apa engkau ingin melihat aku dibunuh mereka? Aku sudah terluka dan tidak mungkin melakukan perlawanan. Tapi, luka nona kam Bi Eng juga parah. Bawa ia bersama kita, aku dapat mengobati luka akibat pukulan Ho Amo Kang, kata kakek itu. Melihat keraguan Ceng Leong, Bi Eng berkata, turut silah permintaannya, Ceng Leong, karena kalau ayah dan ibu melihatnya tentu mereka akan turun tangan membunuhnya, membuat aku merasa tidak enak kepadamu. Mari kita pergi. Ceng Leong memandang heran. Sungguh makin tidak mengerti saja dia terhadap watak gadis ini. Akan tetapi dia pun menjadi girang dan tanpa banyak cakap dia memondong tubuh Bi Eng dan bersama gurunya dia pun lari meninggalkan tempat itu. Gurunya yang mencari jalan dan ternyata Hek Imo Ong yang banyak pengalamannya itu amat serdik. Dia menuruni kaki gunung dan meninggalkan pegunungan Tai Hang San karena dia dapat menduga bahwa Kam Hang dan istrinya yang tidak tahu harus mengejar kemana itu tentu akan mencari-cari di sekitar pegunungan Tai Hang San dan untuk mencari daerah yang luas itu membutuhkan waktu sedikitnya tiga hari. Maka dia meninggalkan daerah Tai Hang San. Kalau tidak cerdik, tentu dia memilih yang dekat dan dianggap aman, yaitu di dalam hutan-hutan yang lebat dari daerah itu dan kalau dia berbuat demikian, tak mungkin dia dapat menghindarkan diri dari suami-isteri yang luar biasa lihainya itu. Pada keesokan harinya, di dalam sebuah hutan di luar Tai Hang San, di tepi pantai Sungai Wong Ho, mereka beristirahat. Seperti yang telah dijanjikannya, Hek Imoong mencarikan obat untuk diengg. Obatnya aneh karena dia menyuruh Ceng Leong mencari anak-anak kata yang banyak terdapat di tepi sungai. Puluhan ekor kata kecil itu diremas-remas oleh Hek Imoong, air perasan ditampung dan dicampur dengan obat pelung yang dibawanya. Hampir tidak dapat diengg menelannya karena baunya yang amis, akan tetapi Ceng Leong memujuknya dengan halus. Minumlah, diengg. Ini obat dan aku yakin bahwa obat dari Hek Imoong tentu manjur. Minumlah. Diengg teringat akan puluhan ekor anak kata yang diperas dan ia bergidik. Akan tetapi ia percaya sepenuhnya kepada Ceng Leong dan sambil memejamkan kedua matanya ia pun menuang obat cair itu ke dalam mulut dan terus ditelannya. Dengan menutup hidungnya, obat itu tidak terasa apa-apa, bahkan baunya yang amis pun tidak terasa. Baru setelah obat itu memasuki perutnya dan ia melepaskan jari tangan yang menutup hidung, tercium bau amis yang hampir membuat ia muntah. Akan tetapi, darah remaja yang sejak kecil menerima gemblengan orang tuanya itu cepat mengerahkan tenaga mencegah muntah. Akan tetapi, dorongan dari dalam hampir tidak dapat dikuasainya lagi dan pada saat wajahnya menjadi pucat sekali menahan rasa hendak muntah, terdengar suara Hek Imoong. Haha, nona kecil, kalau engkau muntah, engkau akan langsung mati, dan kalau engkau menahan muntah itu, engkau baru akan mati dalam waktu tiga hari lagi. Hahaha, dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Bieng mendengar ucapan itu dan seketika rasa hendak muntah itu hilang. Tentu saja ia tidak mau muntah langsung mati. Biarpun demikian, wajahnya menjadi semakin pucat karena nyawanya hanya tinggal tiga hari saja. Kekagetan hati Bieng kiranya tidak sehebat Cheng Leong ketika dia mendengar ucapan gurunya. Dia meloncat ke depan kakek itu, matanya mencorong menakutkan. Moong, apa artinya kata-katamu itu tanyanya dengan suara membentak. Hehe, Cheng Leong, kata-kataku sudah jelas bukan? Gadis ini akan mati seketika kalau muntah, dan akan mati tiga hari kemudian kalau tidak muntah. Moong, engkau sengaja meracuni Bieng Cheng Leong berkata lagi dan dia mengepal kedua tangannya. Kakek itu mengangguk dan tertawa. Haha, aku melakukan demi engkau, muridku lauk baik. Keheranan yang amat besar melanda hati Cheng Leong, membuat dia melupakan rasa marahnya. Apa, apa maksudmu? Hehe, kau tunggulah saja. Kakek itu lalu memandang Bieng yang masih duduk dengan muka pucat dan memegangi perutnya yang mual. Nona, nyawamu tergantung kepada keputusanmu sendiri. Yang engkau makan tadi menambah hebatnya pengaruh pukulan Hoa Mokeng dan engkau tentu akan mati dalam waktu tiga hari. Tidak ada obat yang akan dapat menyembuhkanmu kecuali obat dari pemilik ilmu Hoa Mokeng atau obat dariku. Sekarang, aku mau menukar nyawamu itu dengan sebuah janjimu. Bieng merasa marah sekali, akan tetapi karena maklum bahwa nyawanya berada di tangan kakek itu, ia menjawab dengan ketus, kakek iblis berhati keji. Janji apakah yang kau kehendaki dariku maka engkau tidak segan melakukan kekejian yang kotor ini? Berjanjilah bahwa engkau kelak akan menjadi istri Cheng Leong, dan aku berjanji akan mengembalikan nyawamu. Ah teriakan ini keluar dari mulut Cheng Leong yang sudah menerjang gulunya dengan pukulan keras. Duh! Hek imoong menangkis dan terjengkang, dari mulutnya keluar darah sedar lagi karena untuk menangkis pukulan hebat tadi dia harus mengeluarkan tenaga sinkang sekuatnya, padahal luka di dalam tubuhnya belum sembuh benar. Ah, kembali Cheng Leong berseru, kini bukan karena marah melainkan karena kaget melihat suhunya terjengkang lalu bangkit berdiri sambil terhuyung. Cepat dia menubruk dan merangkul suhunya, dipapahnya duduk di atas rumput. Hihihi hak imoong terkekeh melihat betapa muridnya yang tadi memukulnya itu kini malah memapahnya. Engkau murid yang baik? Hehehe, selama menjadi muridku, baru sekarang berani memirangku, ku sangka tadinya engkau lemah, kiranya berani memukulku. Hebat! Cheng Leong sudah lama hidup di dekat kakek iblis itu dan sudah mengenal wataknya yang amat aneh, tidak lumrah manusia. Dia pun tahu bahwa kakek itu dalam pandangan umum tentu merupakan iblis yang kejam dan ganas, tetapi dia sendiri mengenalnya sebagai seorang kakek yang wataknya aneh dan kekejaman-kekejamannya itu pun termasuk satu di antara keanehan-keanehannya yang tidak normal. Kadang-kadang dia berpikir bahwa gurunya ini sebenarnya menderita suatu penyakit dalam otaknya atau jiwanya, sudah gila sehingga segala yang dilakukannya itu sama sekali bukan karena kekejaman, namun karena pandangannya yang berbeda, bahkan kadang-kadang terbalik dari pandangan umum. Kinipun gurunya telah melakukan hal yang amat luar biasa. Guru ini dapat tertawa bergelap kesenangan melihat muridnya berani melawan dan memukulnya. Mana ada guru macam ini di seluruh dunia ini? Dan dia sendiri merasa amat menyesal. Dia dapat merasakan cinta yang mendalam di hati gurunya terhadap dirinya, dan kini dia berani memukul gurunya yang sedang terluka parah itu. Dia pun merasa tidak perlu minta maaf walaupun hatinya menyesal. Bagi orang seperti Hakim Moong, tidak ada kata maaf. Moong, mengapa kau lakukan itu? Terlalu sekali engkau. Apanya yang terlalu? Sudahlah, kau diam saja. Biarkan aku menyelesaikan urusanku dengan gadis itu. Kakek itu masih bersila, akan tetapi kini sambil mengatur pernapasan, dia memandang kepada Bieng yang berdiri bengong terlonggong, sebentar memandang kepada Ceng Liong dan sebentar pula kepada kakek iblis itu. Mukanya yang tadi pucat tiba-tiba berubah merah, lantas pucat kembali. Bagaimana, Nona Cilik? Jawablah sebelum terlambat. Kalau racun itu keburu bekerja, engkau takkan bisa menjawab lagi. Kakek iblis, kau kira aku ini orang macam apa? Kau kira aku takut mampus? Lebih baik mati daripada menuruti kehendakmu yang hina. Eh, eh, ha, 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 bocah sombong. Kau bilang hina kalau aku minta engkau menjadi calon istri Ceng Liong. Ha, 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 bercerminlah. Sepuluh kali engkau pun belum tentu pantas menjadi istri muridku, tau. Moong Ceng Liong memprotes. Diamlah dan jangan mencampuri urusanku kakek itu membentak muridnya. Ceng Liong terdiam sambil cemberut. Sungguh keterlahuan gurunya ini. Membicarakan urusan perjodohannya dan mengatakan bahwa dia tidak boleh mencampuri urusannya. Diam-diam dia merasa geli. Biarkan saja kakek gila ini melanjutkan kehendaknya. Masih ada batu penghalang besar bagi keinginannya yang gila itu. Kalau gurunya itu nanti hendak melanjutkan niatnya, masih ada dia yang tentu saja boleh dan berhak menolak. Kalau gadis itu tidak mampu menolak karena tertekan dan terancam nyawanya, masih ada dia yang dapat menolak dan dia tidak terancam apapun. Iblis tua, kenapa engkau mempunyai pikiran yang gila ini, tanpa sebab menyuruh aku berjanji, seperti itu Bieng yang menjadi sangat tertarik dan ingin tahu, mengajukan pertanyaan sebelum mengambil keputusan, walaupun darah ini tadi sudah menunjukkan ketidaksetujuannya tanpa mempedulikan ancaman nyawa. Hehehe, kenapa aku ingin menjodohkan muridku denganmu, begitukah maksud pertanyaanmu? Karena, karena dia mencintamu, anak bodoh. Ah kembali Cheng Leong yang berteriak mendengar ini dan matanya melotot, mukanya menjadi merah sekali dan dia memandang gemas kepada gurunya, namun dia teringat bahwa dia harus membiarkan gurunya itu menyelesaikan urusannya dengan gadis itu. Bieng memandang kepada Cheng Leong dan berjebi, tersenyum mengejek. Perbuatan kakek itu otomatis membuat dia juga membenci pemuda yang menjadi murid kakek iblis ini. Bahkan kini timbul dugaannya bahwa Cheng Leong menolongnya dengan niat buruk, mungkin sudah diatur terlebih dahulu dengan gurunya. Siapa tahu sikap pemuda itu pun hanya pura-pura, hanya sandiwara saja. Kakek iblis, kau kira aku sudi menjadi istri murid seorang iblis macam yang kau? Lebih baik seribu kali mati daripada, oh, darah remaja itu hampir muntah. Dia menekuk tubuhnya dan menekan perutnya yang terasa mual. Sekali meloncat, Cheng Leong sudah berada di dekatnya dan menyentuh pundak darah itu. Bieng, jangan muntah, katanya khawatir sekali. Sekali muntah, darah ini akan tewas. Betapa mengerikan bayangan ini. Hahaha, bocah sombong kau. Kau belum tahu siapa muridku ini, hah? Dia adalah Suma Cheng Leong, cucu pendekar super sakti majikan Pulau Es, dan kau bilang seribu kali lebih baik mati daripada menjadi istrinya? Moong Cheng Leong meloncat dan kembali dia memukul ke arah gurunya karena tidak dapat menahan kemarahan hatinya. Gurunya ini sungguh amat menghina Bieng dan seolah-olah memaksa gadis itu agar mau berjanji menjadi istrinya. Des! Dalam keadaan bersilah itu, Hek Imoong menangkis hantaman muridnya yang tertuju ke arah kepalanya dan tubuhnya terlempar dan bergulingan. Ketika dia bangkit duduk, dia tertawa-tawa sambil muntahkan darah segar lagi. Ah Cheng Leong terkejut dan dia cepat-cepat menghampiri, berlutut dan membantu pernapasan gurunya dengan saluran sinkang dari telapak tangannya. Hehehe, Hek Imoong merangkulnya penuh kasih sayang. Tahukah engkau bahwa baru kini engkau memukulku? Semua terjadi karena engkau mencinta gadis itu, tahukah engkau? Cheng Leong terkejut bukan main. Memang aneh. Dia merasa berhutang budi kepada kakek ini, bahkan tanpa disadarinya, dia merasa sayang kepadanya. Dan memang benarlah, dia menyerang gurunya sampai dua kali karena kemarahan melihat gurunya menghina Bieng. Tapi, Moong, kenapa kau lakukan ini? Kenapa? Wah! Mendengar suara muntah ini, Cheng Leong menoleh. Bisa dibayangkan betapa kagetnya melihat Bieng tak dapat menahan lagi muntahnya, dan sudah mulai hendak muntah. Melihat ini, sekali meloncat tubuh Cheng Leong mencelat ke dekat Bieng dan tangannya bergerak menotok. Bieng yang sedang dilanda rasa muak hebat itu tidak sempat mengelak dan roboh terkulai. Cheng Leong cepat memondongnya dan merebahkannya di atas rumput. Dalam keadaan tertotok pingsan, darah itu tidak jadi muntah. Kini Cheng Leong kembali meloncat ke dekat gurunya. Moong, cepat, sembuhkan Bieng. Cepat sebelum ia muntah teriaknya kepada gurunya sambil memegang pundak gurunya. Hehehe kakek itu hanya tertawa. Sepat, Moong Cheng Leong mengguncang-guncang pundak itu sehingga tubuh Hakim Moong bergoyang-goyang keras. Hehehe, kalau aku tidak mau mengobatinya. Tangan yang mengguncang pundak itu mencengkeram makin kuat. Kalau tidak mau, aku akan memaksamu bentak Cheng Leong. Hahaha, muridku yang pandai. Dengan care bagaimana? Cheng Leong kehabisan akal dan tidak mampu menjawab. Bagaimana mungkin gak akan dapat memaksa kakek iblis ini? Gertakan-gertakannya tentu hanya akan disambut dengan ketawa geli saja. Menghadapi kakek iblis ini dia merasa kalah segala-galanya. Hahaha, engkau paling-paling hanya dapat membunuhku. Dan kalau engkau sudah membunuhku, gadis itu pun akan mati dan engkau ditinggalkan oleh dua orang yang mencintamu, atau setidaknya ditinggalkan aku yang mencintamu dan gadis itu yang kau cinta? Hahaha, apa enaknya hidup begitu? Masih lebih enak aku yang mati. Melihat bahaya mengancam nyawa Bieng dan mendengar ucapan gurunya yang menutup semua harapan dan jalan keluar, tiba-tiba Cheng Leong menjatuhkan diri berlutut di depan gurunya. Suhu, kau tolonglah Bieng. Tiba-tiba sepasang methek imoong terbelalak dan dia meloncat berdiri, mukanya yang tadinya pucat itu berubah merah. Memang seorang manusia yang luar biasa kakek ini. Menerima penghormatan seperti itu dia malah merasa tersinggung dan marah, sedangkan kalau muridnya bersikap tidak acuh dan tidak menghormat, menyebutnya moong saja, dia malah merasa girang. Enak saja. Aku baru mau mengobatinya kalau kau mau berjanji. Kalau tidak, biar kau membunuhku, aku tidak akan sudi mengobatinya. Baiklah, Suhu, aku akan memenuhi semua permintaanmu. Nah, berjanjilah bahwa kelak engkau akan menjadi suami gadis ini. Cheng Leong terbelalak. Bieng sendiri yang rebah tak berdaya juga terkejut mendengar permintaan aneh itu. Hayo cepat berjanji sebelum aku berubah pikiran dan menolak pengobatan atas diri gadis ini hek imoong mengancam. Tidak ada lain jalan bagi Cheng Leong. Baiklah, aku berjanji kelak akan menjadi suami gadis ini. Sebutkan namamu dan nama nona itu. Aku Sumat Cheng Leong berjanji kelak akan menjadi suami nona Kambieng, katanya dengan suara terpaksa sekali. Sementara itu, wajah Bieng berubah merah, akan tetapi nona ini tidak mampu berkutik. Kalau ia bisa berkutik, tentu ia akan mengamuk dan menyerang guru dan murid itu kalang kabut. Akan tetapi ada keheranan besar di dalam hatinya, keheranan yang muncul ketika ia mendengar bahwa Cheng Leong Susuma dan cucu pendekar super sakti majikan Pulau Es benarkah itu? Menurut penuturan ayahnya, pendekar super sakti adalah seorang pendekar yang amat tinggi ilmunya, seorang pendekar terkenal yang memiliki keluarga hebat terdiri dari pendekar-pendekar Budiman. Mengapa kini cucu pendekar itu malah menjadi murid seorang datuk sesat macam Hek Imoong? Benar-benar ia tidak mengerti sama sekali. Hahaha, bagus, bagus. Ingat, seorang gagah harus memegang teguh janjinya sampai mati kata kakek itu dengan girang bukan meng. Suhu. Heh, apakah engkau sudah lupa bahwa aku ini Hek Imoong dan tidak menyebutku moong lagi? Tidak, engkau adalah buruku, sudah sepatutnya ku sebut Suhu. Nah, Suhu, sekarang cepatlah obat Ibi Eng agar sembuh dan tidak terancam nyawanya. Hahaha, siapa yang mengancam nyawanya? Ia sudah sembuh kalau engkau tidak usil tadi. Bebaskan totokan itu dan biarkan ia muntah-muntah, tentu sembuh. Ceng Leong melongo. Eh, jadi? Jadi apa? Yang kuminumkan tadi memang obatnya, dan memang wajar kalau ia mau muntah karena racun itu sudah terkumpul dan tersedot oleh obat, kini tinggal muntahkan saja dan sembuh. Ceng Leong tertegun. Kiranya kakek ini tidaklah sekejam yang disangkanya. Sama sekali kakek ini bukan hendak mencelakai Ibi Eng. Dia percaya sepenuhnya dan cepat dia menotok tubuh Ibi Eng sehingga gadis itu dapat bergerak kembali. Begitu bangkit duduk, Ibi Eng lalu muntah-muntah. Dan yang dimuntahkan adalah gumpalan-gumpalan darah hitam. Ceng Leong mendekatinya. Dia berlutut dan menekan-nekan tengkuk serta mengelus bumbung gadis itu untuk membantu mengeluarkan semua racun dari dalam tubuhnya. Mula-mula Ibi Eng yang dirangsang muntah itu membiarkan saja, akan tetapi setelah ia berhenti muntah-muntah, ia menepiskan tangan Ceng Leong, meloncat bangun berdiri dengan sinar matu galak. Ia merasa kepalanya agak pening dan tubuhnya gemetar. Wajah dan lehernya penuh keringat, akan tetapi dalam tubuhnya terasa ringan dan enak. Ia benar-benar telah sembuh. Dengan pikiran tidak karuan, bercampur aduk antara rasa girang dan marah, terima kasih dan dendam, ia memandang kepada guru dan murid itu, kehabisan akal harus bicara apa dan bertindak bagaimana. Mereka telah menghinanya, menipunya, namun juga telah menyelamatkan nyawanya. Apa yang sekarang harus dilakukannya untuk mengimbangi semua perbuatan mereka? Mendadak ia memejamkan matanya karena rasa pusing membuat pandangan matanya berputar melihat segala di sekelilingnya. Calon mantuku, engkau baru saja terbebas dari serangan racun yang amat berbahaya. Duduklah dan bersilalah menghimpun hawa murni, kata Hek Imoong. Dan seperti mimpi Bieng duduk bersiladan ia memejamkan mata, menaati perintah itu karena sebagai putri seorang pendekar sakti ia pun tahu bahwa nasihat itu amat tepat baginya. Begitu bersiladan mengatur pernafasan, tubuhnya terasa sangat enak dan nyaman. Akan tetapi pikirannya tidak mau diam, terus melayang-layang tidak karuhan. Penyebab kacaunya pikiran itu adalah ingatan tentang keadaan Ceng Leong seperti yang dikatakan oleh kakek iblis itu tadi. Cucu pendekar super sakti majikan Pulau Es. Hal inilah yang mengganggu pikirannya. Pada saat itu terdengar bentakan orang. Hek Imoong, akhirnya aku dapat juga menemukanmu setelah mencari bertahun-tahun lamanya. Hek Imoong saat itu sudah duduk bersilat dan mengatur pernafasannya. Dia telah menderita luka yang cukup berat. Pukulan yang diterimanya dari mendiang JHW Asiawoke membuat luka dalam yang dideritanya ketika dia melawan pendekar suling emas kamhang makin menghebat dan dalam keadaan luka parah sekali itu dia masih mengadu tenaga dengan muridnya sendiri. Kalau bukan Hek Imoong yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali, tentu dia sudah roboh dan tewas oleh pukulan sakti yang melandanya bertubi-tubi itu. Maka ketika terdengar bentakan itu, walaupun telinganya dapat menangkapnya, dia masih saja duduk bersilat dengan matel, terpejam dan dia sibuk mengatur pernafasan. Juga Bieng masih duduk bersilat dan mengatur pernafasan untuk mengusir ke peningan kepalanya. Tinggal Cheng Liong seorang yang begitu mendengar bentakan ini kemudian membalikan tubuh menghadapi orang yang baru datang itu. Ternyata yang muncul itu seorang pemuda yang usianya antara 19 atau 20 tahun. Seorang pemuda bertubuh jangkung, dengan punggung agak sedikit bongkok. Pakainya sederhana dan sikapnya juga sederhana seperti orang biasa saja. Namun sepasang metu yang mencorong itu, dan wajah yang mengandung bayangan dendam penuh kebencian, membuat Cheng Liong cukup waspada karena dia dapat menduga bahwa orang ini datang bukan dengan niat hati yang baik. Dengan penuh perhatian dia mengamati wajah pemuda itu karena dia merasa seperti pernah mengenal wajah ini, akan tetapi telah lupa lagi kapan dan dimana. Pemuda itu agaknya tak memperhatikan Cheng Liong sebab pandang matanya ditujukan terus pada Hek Imo Ong yang masih duduk bersilat. Kemudian, dengan sikap perlahan dan tenang namun penuh ketegasan, dia melolos pedang dari balik jubahnya dan terkejutlah Cheng Liong ketika dia mengenal sebatang pedang pusaka yang ampuh. Pedang itu mengeluarkan sinar berkilat ketika dicabut dan taulah dia bahwa pedang itu bukan pedang sembarangan, melainkan sebatang pedang yang terbuat dari bahan yang amat baik dan ampuh. Hek Imo Ong, janganlah berpura-pura tidak tahu. Bangkitlah dan lunasi hutangmu pemuda itu membentak dan dengan langkah perlahan dia menghampiri Hek Imo Ong yang masih duduk bersilat tanpa membuka kedua matanya. Perlahan dulu, sobat, tiba-tiba Cheng Liong berseru dan sekali menggerakkan kedua kakinya, tubuhnya sudah mencelat ke depan pemuda berpedang itu dan dia bertolak pinggang menghadang. Mau apa engkau menghampiri guruku dengan menghunus pedang? Pemuda itu tertegun, mengamati wajah Cheng Liong dan akhirnya dia berkata setelah menarik napas panjang. Airh, jadi engkau ini murid Hek Imo Ong, bocah setan itu? Bagus, membasmi pohon beracun harus dengan akar-akarnya agar tidak tumbuh lagi. Cheng Liong mengerutkan alisnya. Kini dia melihat sesuatu yang menggugah ingatannya. Tai lalat di ujung bawah telinga kiri itu. Terbayanglah dia ketika anak laki-laki berusia 13 tahunan itu memondong jenazah yang Icin Jin yang tewas di tangan Hek Imo Ong, pandang mata anak laki-laki itu yang penuh dendam kebencian kepada Hek Imo Ong. Ahaha, kiranya engkau murid mendiang yang Icin Jin. Pemuda itu tersenyum. Dan engkau murid Hek Imo Ong yang memiliki ingatan baik sekali. Memang, aku Pau Kui Lok, murid Suhu yang dahulu membawa pergi jenazah Suhu ketika Suhu terbunuh oleh gurumu. Dan sekarang telah tiba saatnya bagiku untuk membalas dendam yang bertumpuk-tumpuk. Cheng Liong melihat betapa sikap pemuda ini gagah dan tidak kelihatan jahat. Dia pun teringat pada mendiang yang Icin Jin yang juga lebih pantas menjadi seorang pendekar daripada seorang sesat, walaupun pada waktu itu yang Icin Jin agaknya ikut pula bersekutu dengan para pemerontak. Dia pun menarik napas panjang. Pau Kui Lok, urusan antara guruku dan gurumu daulu itu adalah urusan pribadi. Tentu engkau pada waktu itu mengetahui juga bahwa yang menyerang lebih dahulu adalah gurumu dan mereka lalu berkelahi secara adil. Kalau seorang di antara mereka kalah dan tewas, bukankah hal itu wajar saja? Urusan di antara mereka, kenapa engkau harus mencampurinya? Diam-diam Pau Kui Lok terteguan mendengar ucapan ini. Sama sekali tidak diduganya bahwa murid seorang iblis seperti Hak Imoong itu mempunyai pandangan seperti itu. Maka, kemarahannya terhadap Cheng Liong sebagai murid Hak Imoong merda dan suaranya pun terdengar lembut. Orang muda, urusan antara aku dan gurumu juga urusan pribadi. Engkau tidak tahu berapa banyak hutang gurumu kepadaku. Dia pernah membunuh mendiang kakek guruku yang bernama Tian Teng Lo Su, kemudian membunuh paman guruku yang Heng Chin Jin dan memperkosa istrinya. Kemudian, ketika guruku mencoba untuk membalas dendam, guruku malah tewas di tangannya. Sebagai muridnya, mana mungkin aku mendiamkannya saja? Selama ini aku mengembeleng diri tak kenal lelah, semua aku lakukan hanya untuk hari ini, untuk membalas semua itu kepada gurumu. Sebaiknya engkau jangan mencampuri, dan aku tidak akan mengganggumu. Biarlah permusuhan habis di sini saja setelah gurumu atau aku tewas dalam suatu perkelahian yang adil. Sikap Pong Kui Lok gagah sekali. Diam-diam Cheng Liong merasa menyesal mengapa dia harus berdiri di situ sebagai murid Hek Imo Ong, sehingga dia terpaksa terlibat dalam urusan permusuhan pribadi yang tidak menyenangkan itu, karena bagaimanapun juga dia dapat merasakan bahwa permusuhan itu diawali oleh perbuatan gurunya yang tidak benar. Pong Kui Lok adalah hakmu untuk menuntut balas kematian gurumu. Aku tidak akan mencampuri urusan permusuhan pribadi, akan tetapi pada saat ini Hek Imo Ong sedang dalam keadaan sakit, maka aku akan melarangmu jika engkau hendak menyerangnya. Aku terpaksa mencampuri karena melihat ketidakadilan. Hohoho, siapa bilang aku sakit? Haha, kalau hanya murid yang ikin jin, jangankan hanya seorang, biar ada sepuluh orang aku masih sanggup untuk membunuhnya satu demi satu tiba-tiba Hek Imo Ong bangkit berdiri dan tertawa-tawa dengan sikap mengejek. Suhu Cheng Liong berseru kaget dan juga marah karena dia tahu bahwa suhunya hanya berpura-pura saja karena sebenarnya suhunya terluka parah dan tidak mungkin dapat menghadapi lawan tangguh. Hehehe, Cheng Liong. Sejak kapan gurumu ini gentar menghadapi ancaman musuh? Jangan kau turut campur, biar ku habiskan riwayat bocah sombong itu. Mendengar ini, Pong Kui Lok menjadi marah. Kalau tadinya dia merasa agak ragu-ragu mendengar bahwa musuh besarnya berada dalam keadaan sakit, kini mendengar ucapan dan tantangan Hek Imo Ong, tentu saja dia merasa lengga. Dengan pedang di tangan, dia kemudian mengeluarkan suara geraman nyaring menyerang ke arah Hak Imo Ong. Akan tetapi, bayangan Cheng Liong berkelebat dan pemuda remaja ini sudah menghadangnya dan memandangnya dengan tajam. Guruku sedang sakit, engkau tidak boleh mengganggunya sekarang. Bocah tolol, minggirlah dan jangan mencampuri urusanku. Tetapi Cheng Liong tidak mau minggir sehingga terpaksa Pong Kui Lok menusukan pedangnya. Cheng Liong mengelak dan membalas dengan tendangan kilat, membuat Pong Kui Lok terkejut dan meloncat ke samping. Pada saat itu, muncul dua orang tosu berpakaian kuning. Mereka segera menghadapi Cheng Liong dari kanan-kiri sambil berkata, Pong Tai Hiap, biar pinsel berdua menghadapi iblis muda ini dan mereka pun langsung menyerang Cheng Liong dengan tangan kosong. Cheng Liong melihat betapa gerakan kedua orang tosu ini cukup lihai. Mereka bertangan kosong, tetapi ketika mereka menyerang, ujung kedua lengan baju mereka menyambar dasyat dengan kekuatan yang cukup ampuh. Tahulah dia bahwa dua orang tosu ini bukan lawan yang lunak, maka dia pun cepat mengelak dan menangkis pukulan tosu kedua untuk mengukur tenaganya. Duh, tosu itu hampir terjengkang dan melangkah sampai lima langkah ke belakang dengan muka berubah. Sian Chai, iblis muda ini berbahaya katanya dan mereka berdua bersikap hati-hati sekali menahan Cheng Liong agar pemuda ini tidak dapat membantu gurunya yang sudah diserang oleh Pong Kui Lok. Hek Imu Ong memang seorang aneh. Dia sengaja tadi mengejek dan menantang musuhnya, hanya untuk melihat sampai di mana kesetiaan muridnya kepadanya. Padahal, sikapnya ini amat membahayakan dirinya. Gerakan Pong Kui Lok amat cepat dan kuat, pedangnya lenyap bentuknya berubah menjadi sinar terang yang menyambar laksana kilat. Memang sesungguhnya pemuda ini telah menggembleng diri dan berhasil mewarisi ilmu pedang mendiang Yang Icin Jin. Bahkan telah pula memperdalam ilmu pedangnya di Kunlun Pai sehingga dia menjadi seorang ahli pedang yang lihai. Yang Icin Jin adalah seorang Tosu, dan biarpun bukan menjadi pendekar budiman yang terkenal, setidaknya bukan penjahat dan sudah kenal baik dengan para Tosu Kunlun Pai. Inilah sebabnya ketika Pong Kui Lok menceritakan tentang kematian gurunya di tangan Datuk Sesat Hek Imu Ong, Mereka mau membantunya, menggemblengnya, bahkan ketika pemuda ini mencari musuh besarnya, dua orang Tosu Kunlun Pai yang menjadi para Suhengnya menemaninya. Sebagai pendekar-pendekar Kunlun Pai, dua orang Tosu itu tidak berniat mengeroyok Hek Imu Ong karena urusan antara Hek Imu Ong dan Pong Kui Lok adalah urusan pribadi. Akan tetapi mereka menemani pemuda itu karena ingin membantunya kalau-kalau sete mereka yang ilmu pedangnya amat lihai itu dikeroyok oleh kawan-kawan atau anak buah Hek Imu Ong. Inilah sebabnya ketika Ceng Leong maju, mereka berdua langsung turun tangan mencegah Ceng Leong untuk membantu gurunya dan memberi kesempatan kepada Pong Kui Lok untuk dapat bertanding secara adil melawan musuh besarnya. Walaupun kini tingkat kepandaian Pong Kui Lok sudah lebih tinggi dari mendiang gurunya, akan tetapi andai kata keadaan Hek Imu Ong seperti biasa, sehat dan tidak sedang menderita luka yang amat parah, jangan harap pemuda itu akan mampu mengalahkannya. Akan tetapi saat itu Hek Imu Ong memang sudah payah sekali. Dipakai bernapas saja dadanya terasa nyeri, apalagi kalau dia mengerahkan sinkang, rasanya seperti ditusuk-tusuk jantungnya. Dan penyerangnya yang muda itu benar-benar amat lihai. Pedangnya membuat sinar bergulung-gulung dan repotlah Hek Imu Ong mengelap ke sana sini. Dia tidak berani menggunakan kekebalannya untuk menghadapi pedang lawan. Pertama karena pedang lawan amat ampuh dan kuat, kedua kalinya karena dia tidak berani mengerahkan terlalu banyak tenaga sinkang. Hal ini bisa membuat lukanya menjadi semakin parah. Maka tidaklah mengherankan apabila dia terdesak hebat dan mengelap ke kanan-kiri dan terhuyung-huyung. Hek Imu Ong bukanlah seorang tolol yang ingin membiarkan dirinya mati konyol. Kalau dia tahu bahwa pemuda musuh besarnya itu dibantu oleh dua orang tosu kun lunpai yang demikian lihai, tentu dia tidak mengeluarkan ecekan dan tantangan tadi. Kini, dia terkejut melihat betapa muridnya dihadang dua orang tosu itu sehingga tentu saja Ceng Leong tidak dapat membantunya. Dia harus menghadapi sendiri amukan Pou Kui Lok dan ternyata pemuda ini lihai bukan main ilmu pedangnya. Lewat beberapa puluh jurus saja, sudah dua kali tubuhnya terserempet ujung pedang sehingga bajunya robek dan kulitnya juga robek. Darah bercucuran. Sejak tadi dieng menonton perkelahian itu dengan metel, terbelalak dan bingung. Darah ini tidak mengenal siapa adanya pemuda dan kedua orang tosu yang memusuhi Hek Imu Ong dan Ceng Leong. Akan tetapi, ia pun cukup mengerti bahwa biasanya, tosu adalah pendekta yang mengutamakan kebaikan. Bagaimanapun juga, ia adalah putri pendekar suling emas. Ayahnya sudah seringkali memperingatkan kepadanya bahwa ia tidak boleh menilai orang dari keadaan lahirnya. Manusia tidak dapat dinilai dari pakaiannya, kekayaannya, kepandainya, agamanya dan sebagainya. Semua itu hanya pakaian. Yang penting adalah manusianya itu sendiri, lepas daripada semua pakaiannya yang kadang-kadang hanya dipakai untuk menutupi dan menyembunyikan kekotoran dan keburukannya. Ternyata dua orang tosu itu lihai sekali, walaupun mereka belum juga dapat mendesak Ceng Leong. Melihat betapa pemuda itu mampu menahan dua orang tosu yang demikian lihainya, diam-diam bingung menjadi semakin kagum saja kepadanya. Dan ketika darah remaja ini menoleh dan memandang kepada Hek Imoong, ia mengerutkan alisnya. Kakek itu sedang terluka parah dan sekarang didesak amat hebatnya oleh pemuda berpedang. Sudah terluka di sana-sini dan tubuhnya berlumuran darah. Akan tetapi, Ceng memiliki harga diri. Ia tidak mungkin dapat turun tangan membantu Hek Imoong. Hal itu akan berarti pengeroyokan dan ia sama sekali tidak mempunyai sangkut paut dengan urusan pribadi dua orang itu. Bagaimanapun juga, kakek Iblis itu telah menyelamatkan nyawanya. Kalau kini dia mendiamkan saja kakek itu terancam bahaya, kalau sampai kakek itu dibunuh orang di depan matanya tanpa ia berusaha menyelamatkannya, sungguh ia akan menjadi orang yang tidak mengenal budi sama sekali. Secara otomatis, matanya mulai mencari-cari senjata karena suling emasnya telah hilang ketika ia berkelahi melawan Loh Tek Chiang. Melihat keadaan Hek Imoong makin lemah, Pou Kui Lok memperhebat desakannya. Pedangnya membentuk sinar bergulung-gulung yang seperti tali temali melibat-libat tubuh Hek Imoong. Cep! Kembali ujung pedang itu merobek pundak kiri Hek Imoong. Kakek itu terhuyung dan terjengkang. Melihat ini, Pou Kui Lok menubruk ke depan dengan serangan kilatnya. Demikian hebat serangannya itu sehingga tahu-tahu pedangnya telah amblas ke dalam dada Hek Imoong. Krat! Kakek itu meregang, akan tetapi tangan kirinya dengan membentuk cakar menyambar ke arah kepala Pou Kui Lok. Pemuda ini terkejut setengah mati. Tak disangkanya bahwa kakek yang sudah ditembusi pedang dadanya itu masih mampu melakukan serangan sedemikian hebatnya. Itulah ilmu mukjijat Coan Kut Chi, jari penembus tulang, dari Hek Imoong. Kalau tadi kakek itu tidak mengeluarkan ilmu ini adalah karena ilmu ini membutuhkan pengerahan sinkang yang amat kuat dan untuk mengerahkan ini, sama saja dengan membunuh diri karena luka di dalam tubuhnya tentu akan makin menghebat. Maka baru sekarang, setelah pedang lawan menembus dadanya, dia mengeluarkan ilmu ini. Krok! Betapapun lihainya Pou Kui Lok dan biarpun dia sudah berusaha untuk mengelak, dia hanya berhasil menyelamatkan kepalanya saja dan jari-jari tangan kakek itu tetap saja mencengkeram pundaknya sehingga kulit dan daging pundak itu menjadi hancur, dan ujung tulang pundak juga patah. Pou Kui Lok mengeluh kesakitan dan meloncat ke belakang. Pundak kirinya terluka parah dan lengan kirinya lumpuh sama sekali. Akan tetapi melihat kakek itu masih belum tewas, dia menjadi nekat dan maju lagi untuk memberi tusukan-tusukan lagi. Pada saat itu, terdengar bentakan nyaring dan sebatang ranting digerakan secara istimewa menyerangnya dari samping. Pou Kui Lok terkejut dan menangkis dengan pedangnya. Trak! Ranting itu tertangkis, akan tetapi melesat dengan gerakan menyerong dan tau-tau ujung ranting hampir menusuk matanya. Pou Kui Lok berseru kaget dan melempar tubuhnya ke belakang, terus bergulingan. Dia selamat, akan tetapi keringat dingin membasahi lehernya karena nyaris matanya buta oleh tusukan ranting tadi. Ketika dia meloncat dan menyeringai kesakitan karena pundak yang terluka tadi terasa nyeri sekali ketika dipakai bergulingan, dia melihat dengan heran bahwa yang menyerangnya dengan ranting hanyalah seorang gadis remaja yang wajahnya masih pucat, agaknya baru sembuh dari sakit. Su Heng, pergi Pou Kui Lok berseru. Dia sudah terluka parah, dan dia sudah berhasil menusuk tembus dada musuhnya sehingga dia merasa yakin bahwa musuh besarnya pasti akan mati. Dan di situ selain ada murid Hek Imo Ong yang amat liai, terdapat pula gadis remaja yang memiliki ilmu silat istimewa pula. Dua orang tosu yang memang kewalahan menghadapi Cheng Leong, meloncat jauh ke belakang dan mereka bertiga melarikan diri. Su Heng Leong berseru ketika melihat kakek itu berdiri dengan mendekapkan tangan kiri ke dadanya. Wajahnya berseriakan tetapi pucat sekali dan berdirinya terhuyung-huyung. Ketika Cheng Leong merangkul gurunya, kakek itu tertawa. Hahaha, dalam saat terakhir hidupku, muridku membelaku dan calon istrinya juga membantuku. Aku puas sudah, hahaha, Hek Imo Ong, hari akirmu diantar oleh hati orang-orang muda yang sayang kepadamu. Haha dan kakek itu tentu terguling kalau tidak cepat dipondong oleh Cheng Leong. Gurunya setengah pingsan dan ketika Cheng Leong memondongnya dan merebahkannya di atas rumput, Terasa oleh Cheng Leong betapa kakek yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa itu kini amatlah kurusnya dan amat ringannya. Hatinya merasa terharu, apalagi saat melihat bahwa gurunya telah menderita luka parah sekali. Dada dan punggungnya berlubang dan mengucurkan darah, napasnya tinggal satu-satu. Big Eng juga berlutut di dekat tubuh kakek itu yang dengan lemah memandangi mereka berdua.